Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Siapapun tak bisa mengelak untuk mengakuinya. Bahkan keagungan peradaban Islam di masa lalu dan sumbangsihnya bagi dunia, sampai hari ini masih terasa denyutnya. Peradaban Islam adalah peradaban emas, yang munculnya tidak lepas dari keberadaan khilafah yang menjalankan syariat Allah di muka bumi berabad-abad lamanya. Dengan khilafah, kehidupan tentram dan damai di mana hak warga negara terlindungi, baik muslim maupun kafir. Taraf kehidupan, kualitas kota besar maupun kecil di daulah khilafah saat itu, menjadi mercusuar bagi dunia. Tidak hanya itu, khilafah juga berhasil meningkatkan literasi serta memajukan sains dan teknologi, melebihi capaian peradaban maju di manapun saat itu, bahkan masa kini. Meski kondisi internalnya mengalami pasang surut, khilafah tetap diperhitungkan dalam sejarah dunia hingga awal abad ke-20. Dan peradaban gemilang itu terjaga untuk rahmat bagi semesta alam. Peradaban khilafah benar-benar mewarnai dunia. Misalnya, bunga tulip yang dibanggakan oleh negeri Belanda, prinsip vaksin yang kini digunakan untuk menangkal berbagai penyakit menular, ilmu penerbangan dan juga Facebook dengan algoritmanya adalah buah dari peradaban Islam yang ditiru oleh barang. Bisakah kemuliaan peradaban itu hadir kembali hari ini? Sangat bisa. Sebab Allah turunkan Islam sebagai rahmat hingga hari kiamat. Kuncinya adalah membangun komitmen dan kesadaran Islam sebagai panduan hidup secara kolektif dengan jaminan pelaksanaan Islam dalam segala aspek oleh negara. Sejarah telah menunjukkannya. Pada saat itulah harmoni kemajuan peradaban Islam akan kembali lagi dan peradaban emas itu akan benar-benar terwujud kembali. Terima kasih telah menonton!